Pada episode sebelumnya, Mr. Tukul menyambangi bekas pabrik gula comal baru Kabupaten Pemalang. Kawasan luas dengan entitas produksi gula lengkap ini menyisakan misteri tak berujung. Pasalnya beberapa kejadian mistis kerap menimpa para penjaga. Tak berhenti hanya itu saja, pendampakan ular besar yang sering tampak di ruang gudang menjadi semacam momok menakutkan. Semacam ular gaib yang datang secara tiba-tiba menghampiri setiap orang. Satu lagi misteri di bekas pabrik ini adalah keberadaan sebuah kursi misterius. Kursi ini tak boleh digeser atau bahkan dipindahkan. Beberapa kejadian di luar menghalar kerap menimpa seseorang yang berani menghutang atik posisi kursi tua ini. Sakit tiba atau kesurupan secara mendadak. Konon kursi inilah tempat bersemayamnya makhluk gaib berwujud nenek-nenek tua. Beberapa penjaga yang melihat wujud nenek ini merampirkan menyerupai wujud mak lampir. Nah, pemisah, misah tukau jalan-jalan dimanapun anda berada dari biaya nyata maupun dosa. Seluruh alam semesta yang indah ini. Karena kita sudah masukin gedung sampingnya. Ada suara perempuan yang mengikuti omongan saya, Hekel! Ini basic asalnya itu gedung apa ini? Ini untuk tempat masalah gindingan rusak dari sini. Previsisi sini. Perbaikan. 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 Pernah ada kejian apa? Itu ular banyak. Ular banyak. Kalau itu tadi mat bunyi geluduk? Itu apa tadi? Itu sosoknya yang tinggi besar ya. Ini kayak baju bulan gitu. Itu suka bunyi-bunyi. Memang kadang kalau membicarakan ular pasti ada yang... Orang kalau kita ngomong kata-kata itu pasti ada yang pernah kakinya atau bunyi dulu. Orang sendirian gak mungkin berani. Kalau gak punya keimanan kuat. Bener. Nah. Mbak Cikita. Iya. Apa yang dirasakan lagi Mbak Cikita? Aku makin masuk ke sini aku rasain auranya dingin banget. Karena ini rame banget. Dan ini masanya pusat aktivitas di sini juga. Jadi banyak sekali menurut aku kejadian-kejadian yang gak enak terjadi di sini. Apa misalnya yang penambah? Lihat residual energy yang penambah. Mungkin karena di sini awalnya dulu ini ada semuanya pekerja paksa untuk menghidupkan siap pabrik ini. Mungkin ada beberapa yang kena dengan mesin-mesinnya. Kayak tangan bumpung gitu. Soalnya aku melihatnya juga kayak wujud manusianya itu gak lengkap gitu. Kayak ada yang di celang tangannya. Dan saya ngeliat ada sempet tentara Belanda ya. Dia pakai pekerja kaos gitu. Kaos biasa. Tapi celana-celana yang tentara gitu. Jadi soalnya kalau ada yang mes-mes gitu langsung dipenturin. Dan nanti dipenturin di situ. Kan lagi memperbaiki gitu tapi kelihatan kayak ngantuk-ngantuk gitu. Oh. Ada yang duduk di korsi gerak-gerak itu. Mana, mana. Yang mana. Loh. Oh itu, itu korsi itu, itu korsi. Berinding, berinding. Berinding, korsi itu, itu, itu. Itu, itu. Ini kursinya pasti, kursinya itu dari awal sampai itu posisinya di situ terus. Iya. Dari awal posisinya di situ terus, menurut dari pandangan mbak Cikita. Itu aku gak tau itu ada apaan, cuman ini kursi itu gak boleh tata letaknya dirubah gitu. Itu gak boleh tata letaknya dirubah, kata mbak Cikita. Kalau, prospeknya. Kalau saya prospek disini sih, dulu disini banyak aktivitas. Kayak bunyi-bunyi tang-tang-tang, gitu kan. Cuman, kalau untuk kejadian yang tragis disini, Mas Tukul. Apa? Saya melihat ada yang seperti kayak patrik gitu ya, Pak. Iya, Pak. Dia boleh dipanasin gitu. Tiba-tiba lagi gini dia, ada temen yang bawa besi, Mas Tukul. Yang bawa besi gitu ke senggol gitu. Gini ya, karena. Oh, iya betul, Pak. Dibenarkan sama Pak. Disini ya. Nah, kalau misalnya kita harus mengarah ke kursi. Dan itu sejauh, ikut Tukul. Misat Tukul. Cak. 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 Kenapa kursinya itu harus menghadap ke sana, Mas Tukul. Terusnya, beberapa kali dia akan goyang-goyang. Tapi, ujung-ujungnya dia akan balik lagi. Ngadap ke tembok gitu. Balik lagi di? Iya. Kalau misalnya, coba kita balikin. Coba kita balikin lagi. Dia akan balik lagi. Karena kalau yang saya lihat sih, untuk penung gue. Yang suka duduk di kursi ini, ada nenek-nenek. Kalau menggunakan jubah hitam, lah. Sering jalan ke sini, sebelah ketawa-ketawa. Hidupnya agak ada darah di sini. Jarum. Oh, Mbak. Kita merasakan anjing kuat di mana? Di kursi. Kursi. Kalau kalian mau coba duduk di situ, Mbak. Anolah. Ini diting dirasain. Mbak, temenin, Mbak. Mungkin Mas Ahmad lagi membantuin karena Mbak cik kita merasakan anjing kuat. Coba kalau mau masuk, Mas. Mbak, berasal dikasih. Pemirsa ada sebuah kursi misterius yang tak boleh dipindahkan. Penasaran cik kita mencapai puncak, ia berusaha melakukan interaksi dengan sosok penunggu kursi tua ini. Awas-awas kakinya. Kakinya capek. Kasihan kakinya. Kakinya kakinya. Kakinya kasihan. Mat, tolong mat. Kakinya kasihan mat. Tidak. Duduk, duduk, kaki. Enggak teka, saya. Duduk, benerin, benerin. Benerin. Ini kakinya bisa aneh kok gitu. Kaku ya? Iya. Eh, suaranya bener apa yang dikatakan suara Mas Ahmad tadi? Boleh. Kok ini di situ? Apa sih, Pak? Tolong, Pak. Aku enggak teka. Aku enggak teka. Kaku. Ini kakinya kaku. Kutap-nekuk gitu kakinya. Dan masih apa. Oh, siapa. Oh, siapa. Oh, siapa. Ah, siapa. Oh, siapa. Ah, siapa. kembali kembali lagi balikin 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 prosesinya akan kurang-kurang di sini kira-kira udah Nek di sini mas